Intro Selanjutnya dalam rangka menjaga kondisi yang aman dan kondusif Sahabat Ganjar Dewan Perwakilan Wilayah Kalimantan Selatan Gelar konsolidasi dan silaturahmi dengan para relawan Di salah satu hotel Saumar Banjir Masin, Ahad 14 Agustus 2022 Kegiatan ini bertujuan merapatkan barisan dan evaluasi kinerja Selama setahun Sahabat Ganjar terbentuk Selain itu juga untuk mengawal pemilu 2024 mendatang Agar dapat berjalan damai tanpa ada gesekan Untuk mewujudkan itu kita melakukan sosialisasi ke bawah Ke pengurus-pengurus DPJ di bawah Terus kita juga selalu melakukan kegiatan yang turun langsung ke masyarakat Nah kita melakukan edukasi ke masyarakat juga Ini loh wilayah kita, wilayah Kalimantan Selatan Kita jaga sama-sama Apapun pilihannya, siapapun figurnya Wilayah Kalimantan Selatan ini harus jalan Pihaknya juga ingin berjuang Seperti DPW lainnya yang sudah melakukan pergerakan masif Untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut Di pemilihan Presiden mendatang Kegiatan ini berlangsung dengan suasana kekeluargaan Sekaligus dihadiri perwakilan Polda Kalsel Untuk bersama mewujudkan pemilu yang tertib Oleh karena itu, sahabat Ganjar DPW Kalsel Turut berterima kasih kepada kepolisian Yang telah memberikan izin kepada pihaknya Sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan ini Sidi melaporkan untuk Banjar TV Yang benar, Berita Banjar Yang benar, Berita Banjar Siapa kejar, Presiden Jawa Tengah Pemirsa, ikutin terus ya Update Berita Banjar TV Dengan cara subscribe channel ini Dan nyalakan notifikasinya Oh iya, like juga video-videonya Comment and share Terima kasih Terima kasih